Saudara rekonstruksi pembunuhan perempuan dalam kantong plastik di Cijerah, Kota Bandung, Ricuh. Keluarga korban geram kepada tersangka yang tega, membunuh istrinya sendiri dan dimasukkan ke karung plastik. Keluarga korban berusaha menyerang tersangka usai menggelar rekonstruksi di rumah kontrakan pelaku di Cijerah, Bandung. Untuk mencegah amukan keluarga korban, polisi langsung mengevakuasi tersangka. Namun keluarga korban terus berusaha mengejar tersangka. Anggota keluarga juga sempat menghalangi mobil polisi yang membawa tersangka. Mereka geram kepada tersangka yang tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dan memasukkan korban ke dalam karung plastik. Rekonstruksi dimulai dari lokasi kejadian pembunuhan di rumah kontrakan tersangka di Cijerah, Bandung. Ada 39 adegan yang diperagakan tersangka membunuh istri kandungnya sendiri. Selain tersangka, polisi juga menghadirkan 3 orang saksi saat rekonstruksi. Hasil dari rekonstruksi terungkap, pembunuhan dipicu masalah rumah tangga. Kemudian tersangka tega membunuh istrinya dan memasukkan jenazah korban ke dalam karung plastik. Tersangka mengemaskan jenazah korban ke dalam karung plastik. Tadi kita di dalam skenario yang sudah terjadi itu ada 17 adegan. Tetapi ternyata kita di lapangan kan berdepak jadi 31. 39 peradaan sehingga ini kalau saya lihat sesuai ya, cocok dengan perbuatan apa yang ada di BAP. Tadi ada kekurangan-kekurangan yang nanti akan kita lakukan pemeriksaan tambahan supaya lebih cocok lagi.